Salam olahraga ya, aku baru keluar tadi nonton nomor 7 di Sepang ya Sepang Malaysia 2022 dan restnya cukup seru, cukup seru hingga ya mungkin 3 per 4 3 per 4 perjalanannya apa ya, jadi sekitar 15-16 ini seru Gimana dua-dua rider ini ngotot antara Peko dan Enea Nah cuman disini yang lucunya adalah Ini ekspresi yang kalau gue bilang agak ya kanak-kanakan dari Tardosi ya Dia ini ibaratnya gak suka kalau Peko ini diganggu oleh sesama Dukati Jadi istilahnya ya padahal kalau gue bilang ini Pas di rest ini pun Enea masih punya peluang untuk jadi juara Walaupun, juara dunia ya, walaupun gak sebesar Peko Cuman gak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika dia bilang ke orang Bahwa kita gak ada tim order kok Tapi mimik mukanya ini tidak menggambarkan seperti itu Sampai dia pulak-balik masuk ke Edo Pulak-balik komunikasi dengan Gigi dimana disitu Gigi juga Gue bilang Gigi ini sebenarnya biasa aja ya Biasa aja karena dia percaya bahwa Peko ini bisa kok Jadi gak perlu ada tim order segala macem Dan si Tardosi gak suka karena Tardosi lebih di atas sejabatannya dari Gigi Dimana si Gigi ini disuruh sama Tardosi Eh lu kasih tau dong ke Gracie ini bahwa kita gak suka kalau si Enea gangguin Peko Ya lucu juga gue bilang ya mungkin ya namanya Gigi ini lebih bijaksana Ya mungkin dia ada lobby-loby ke Gracie ini dan ya kita gak tau apa ada komunikasi segala macem Ada kode seperti apa bahwa ya selepas Gigi masuk ke Pede Gracie ini dan setelah Enea disalik Gak ada lagi tekanan-tekanan dari Enea seperti di lab-lab awal Jadi Peko ini agak lebih enak Walaupun di lab terakhir sempet coba Apa Di Lab terakhir ya sempet coba untuk Untuk Balap dari sisi luar cuman ya kita tau semua lah Gue juga udah nonton motor puluhan tahun Itu gak mungkin terjadi Karena apa Selepas tekanan kiri harus tekanan Itu gak mungkin kalau lu libas dari luar Lu harus libas dari dalem Dan ya ini lebih sekedar dari lip service doang Untuk menunjukkan ke bawah kita Gak ada tim order cuman gue bilang Ya ini lucu juga lah Lucu juga cuman Ya cuman Musim ini memang musim edukatif Karena dari Mesin dari pembalap mereka juara Cuman yang Dari sisi sporting directornya Kayaknya gue bilang ini agak kekanak-kanakan Dan di posisi ketiga ada Fabio Fabio ini nge-push Nge-push banget Bahwa motornya gue bilang Ya ini Motornya di sirkuit ini gak Gak mendukung Gak mendukung kenapa Karena banyak sirkuit high speed cornering Yang menjadi kelemahan Yamaha Dan disini kelihatan bahwa Skillnya Fabio ini juga bukan Sungguh juga bukan sembarangan Dengan Jari di Posisi kanan ya Posisi kanan yang Dia yang retak dua jari Dia mampu Dia masih mampu Untuk meladeni Si Bezeki Bezeki kan sempat coba mendekat Dan Dan berapa kali sempat coba GP di Pertipi Sebenarnya Fabio dilebarin lebarin lagi Dan Dia memperpanjang nafas Sehingga Valencia nanti Tinggal tersisa 23 angka Di Valencia Akan lebih seru Akan lebih menarik lagi Cuman Ya Konkurrens Konkurrens Selamat untuk Mr. Peko Kenapa Karena dia sudah 98% Jadi juara dunia musim ini Oke Sekian dulu Terima kasih